Dikutip dari tribunews.com, sakit gigi biasanya akan mengganggu aktivitas. Bahkan kondisi tersebut bisa menyebabkan sulit untuk mengunyah maupun mencerna makanan. Kondisi ini bisa dialami oleh siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dr. Zaidul juga menjelaskan bahwa sakit gigi disebabkan oleh kadar asam yang berlebihan dalam tubuh. Kadar asam berlebihan tersebut ternyata berasal dari 4 makanan yang sering dikonsumsi sehari-hari, seperti tepung, gula, minyak goreng, hingga nasi. Bila tubuh memiliki kadar asam berlebihan, dapat menimbulkan beberapa resiko pada tubuh, yaitu tubuh menjadi tidak seimbang, menimbulkan rasa sakit gigi, dan daya tahan tubuh menurun. Untuk mengobati sakit gigi bisa dengan berkumur menggunakan minyak kelapa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!